Membunuh. Dewa kuno bergelar mengerutkan kening. Dia sudah menebak siapa yang ingin dibunuh Feng Wu Chen. Wajah tiga dewa kuno bergelar dan tujuh dewa kuno langsung menjadi gelap, tetapi mereka tidak khawatir sama sekali. Membunuh siapa, tanya dewa kuno bergelar. Orang-orang di belakangmu, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Seperti yang diduga, Feng Wu Chen telah memanggil kekuatan jiwa dewa kuno bergelar untuk membunuh dewa kuno bergelar dan dewa kuno. Akan tetapi, tiga dewa kuno bergelar dan tujuh dewa kuno tidak merasa khawatir atau takut sama sekali. Bagaimanapun, mereka memiliki Demon Soul Prime di belakang mereka. Mereka tidak percaya bahwa dewa kuno bergelar akan berani melawan Demon Soul Prime. Dewa kuno bergelar Do Hun, kami adalah anak buah penguasa jiwa iblis. Kami di sini hari ini untukmu, kata pemimpin dewa kuno bergelar. Bocah, sepertinya kau lupa satu hal. Dewa kuno bergelar dari Do Hun adalah tersangka terbesar yang membuat marah penguasa jiwa iblis. Jika dia yang melakukannya, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Jika kau ingin dia membunuh kita, dewa kuno bergelar dari Do Hun mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan penguasa jiwa iblis, kata dewa kuno bergelar lainnya dengan dingin. Meskipun dewa kuno bergelar itu kuat dan seharusnya memperoleh cincin dewa kuno merah, ada banyak dewa kuno bergelar di bawah jiwa iblis utama yang lebih kuat daripadanya, dewa kuno bergelar lainnya menambahkan. Bagaimana mungkin dewa kuno bergelar tidak tahu tentang para ahli di bawah Demon Soul Prime. Namun, dewa kuno bergelar jiwa pertempuran mengabaikannya. Tatapannya tidak pernah lepas dari Feng Wu Chen. Tiga dewa kuno bergelar tidak senang dengan pengabaian dewa kuno bergelar, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Siapa dia? Bagaimana bisa ada kekuatan garis keturunan yang begitu mengerikan di dunia abadi kuno? Kekuatan garis keturunannya juga mengandung garis keturunan kaisar iblis agung, serta kekuatan dan garis keturunan kaisar agung lainnya. Kekuatan yang dia gunakan untuk memanggilku tadi mengandung garis keturunan tuanku, kaisar agung jiwa pedang. Dewa kuno bergelar berpikir dalam hati. Dia penasaran dengan identitas Feng Wu Chen, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dewa kuno bergelar tidak mengatakan apa-apa, dan Feng Wu Chen juga tidak mendesaknya. Dia dengan sabar menunggu jawabannya. Sekalipun dia tidak mengetahui latar belakang Feng Wu Chen, dewa kuno bergelar dapat menebak bahwa Feng Wu Chen memiliki hubungan darah dengan kaisar roh pedang dan bahkan kaisar besar sepuluh penjuru lainnya. Suasana menjadi hening sejenak. Akankah dewa kuno jiwa pejuang yang bergelar benar-benar mengambil tindakan? Utusan itu ketakutan. Kiyu Tian dan yang lainnya juga sangat bingung. Mereka terus menatap dewa kuno bergelar douhun, menunggu jawabannya. Di satu sisi ada orang yang berhubungan dengan gurunya, dan di sisi lain ada orang yang berhubungan dengan Sovereign Demon Soul. Sovereign Demon Soul adalah dewa kuno yang bergelar. Tampaknya sangat sulit baginya untuk memilih. Tidak. Tidak sulit untuk menentukan pilihan. Jiwa pertempuran telah membuat keputusannya sejak lama. Ini karena dewa kuno bergelar adalah murid kaisar jiwa pedang. Karena dia adalah murid kaisar jiwa pedang, mengapa dia berpihak pada penguasa jiwa iblis? Aku tahu kau membuat keputusan ini karena marah, tapi kuharap kau sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Kata dewa kuno pejuang jiwa dengan tenang sambil mengaktifkan kekuatannya. Perkataan dewa kuno pejuang jiwa membuat ekspresi dingin Feng Wu Chen sedikit melunak. Dewa kuno pejuang jiwa benar-benar tidak mempermalukan kaisar jiwa pedang. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, aku tidak pernah menyesali keputusan yang telah aku buat. Karena aku ingin kau membunuh mereka, maka mereka pantas mati. Baiklah, dewa kuno pejuang jiwa mengangguk sedikit. Aura yang sangat kuat tak terbayangkan meledak, dan esensi pedang penghancur yang tak tertandingi menyebar seperti longsoran salju. Dewa kuno pejuang jiwa benar-benar akan beraksi. Utusan itu terkejut. Apa? Ekspresi tiga dewa kuno bergelar dan tujuh dewa kuno berubah pada saat yang sama. Dewa kuno pejuang jiwa membentuk pedang dengan satu tangan, dan kekuatan saripati pedang yang sangat mengerikan dan dahsyat tanpa ampun menekan tiga dewa kuno bergelar dan tujuh dewa kuno. Manifestasi esensi pedang, ekspresi tiga dewa kuno bergelar dan tujuh dewa kuno berubah lagi, dan mereka menjadi sangat ketakutan. Esensi pedang yang sangat menakutkan. Dan itu hanya tekanan dari esensi pedang. Kiyu Tian terkejut. Seperti yang diharapkan dari dewa kuno bergelar. Kekuatan yang tak terbayangkan ini terlalu menakutkan. Kiyu Niudan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat dewa kuno bergelar beraksi. Esensi pedang yang menakutkan menjadi semakin mendominasi dan menakutkan. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Dewa kuno enam matahari sangat ketakutan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa melawan. Dewa kuno pejuang jiwa, beraninya kau menyentuh kami. Apakah kau tahu akibatnya? Dewa kuno bergelar terkemuka berteriak dengan marah, dan dia tampak sangat ketakutan. Dewa kuno pejuang jiwa, Demon Soul Soverein sangat marah. Masalah ini pasti ada hubungannya denganmu. Jika kau berani membunuh kami, Demon Soul Soverein dan dewa kuno bergelar lainnya dari 33 surga ke atas tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak dewa kuno bergelar lainnya dengan marah, mulutnya penuh dengan ancaman. Dewa kuno pejuang jiwa, kalian adalah musuh penguasa jiwa iblis. Kalian semua harus mati. Teriak dewa kuno bergelar lainnya dengan marah. Menghadapi kematian, bahkan dewa kuno bergelar pun merasa takut. Tekanan esensi pedang dewa kuno pejuang jiwa bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Mereka bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Meskipun ungu dan merah hanya berjarak satu tingkat, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Astaga! Di bawah tekanan esensi pedang dewa kuno pejuang jiwa, tujuh dewa kuno memuntahkan darah dan langsung terluka parah. Bahkan dewa kuno bergelar memuntahkan darah, tidak mampu menahannya. Mendesis. Melihat pemandangan ini, raksasa jiwa naga dan parah ahli dari keempat ras tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Seorang dewa kuno pejuang jiwa dapat sendirian mengalahkan tiga dewa kuno bergelar hanya dengan saripati pedangnya, dan salah satu dari mereka bahkan adalah dewa kuno bergelar berwarna ungu. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Berengsek! Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dewa kuno angsa yang mengejutkan berkata dengan ketakutan yang amat sangat, wajahnya pucat. Dewa kuno pejuang jiwa, apakah kalian benar-benar akan menyerang kami? Apakah pantas menjadikan bocah ini musuh dari Devil Soul Supreme? Dewa kuno bergelar terkemuka itu meraum marah, ekspresinya semakin panik. Aku tidak berpikir membunuhmu akan berpengaruh padaku. Sebaliknya, jika aku membunuhmu, banyak orang akan ketakutan. Kau tampaknya telah melupakan siapa aku, kata dewa kuno pejuang jiwa dengan dingin, esensi pedangnya yang mendominasi semakin menakutkan. Mewah, mewah, mewah. Dewa kuno enam matahari dan yang lainnya memuntahkan darah lagi, luka mereka makin parah. Cedera ketiga dewa kuno bergelar juga makin parah. Berhenti, cepat berhenti, teriak seorang dewa kuno bergelar ketakutan. Dewa kuno pejuang jiwa, hentikan, jangan bunuh kami. Dewa kuno bergelar lainnya memohon belas kasihan. Dewa kuno pejuang jiwa, tolong selamatkan kami. Dewa kuno bergelar yang memimpin tidak dapat bertahan lagi. Jika esensi pedang terus menekan mereka, mereka pasti akan mati. Sebelum kau mati, aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang mengerikan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi melesat maju. Samsara penentang surga, Feng Wuchen berteriak dingin. 3.292 Apa, reinkarnasi yang menentang surga? Teriakan dingin Feng Wuchen menyebabkan ekspresi ketiga dewa kuno bergelar berubah drastis. Mereka menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Reinkarnasi penentang surga, pertarungan jiwa berjudul dewa kuno juga terkejut. Mereka jelas tahu tentang keberadaan reinkarnasi penentang surga. Detik berikutnya, di bawah tatapan tiga dewa kuno bergelar dan tujuh dewa kuno yang terluka parah dan hampir tidak sadarkan diri, jiwa sepuluh dewa jiwa naga yang telah mereka bunuh sebelumnya langsung mengembun. Dia benar-benar memahami reinkarnasi penentang surga yang legendaris. Dewa kuno yang berjudul pertarungan jiwa sangat terkejut. Ekspresinya sedikit kaku saat dia menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar reinkarnasi yang menentang surga. Jiwa mereka semua telah terkondensasi. Dia benar-benar memahami reinkarnasi penentang surga yang legendaris. Mustahil. Ini sungguh mustahil. Tidak ada seorang pun di alam pangu yang dapat memahaminya. Bagaimana seorang kultifator biasa dari dunia abadi kuno dapat memahami reinkarnasi yang menentang surga. Tiga dewa kuno bergelar dan tujuh dewa kuno memandang Feng Wuchen dengan ngeri seolah-olah mereka sedang melihat monster. Setelah beberapa saat, jiwa Jinglin dan yang lainnya terbangun dan perlahan membuka mata mereka. Terima kasih, Tuhan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Jinglin dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan kesepuluh jiwa itu terbang ke tubuh fisik mereka. Luka-luka di tubuh fisik mereka langsung sembuh, dan mereka hidup kembali dalam sekejap mata. Semua, semuanya hidup kembali. Dewa kuno enam matahari tercengang. Seolah-olah dia telah melupakan tubuhnya yang terluka parah. Ketiga dewa kuno bergelar itu benar-benar tercengang. Mengendalikan hidup dan mati, mengendalikan reinkarnasi. Kemampuan yang sangat mengerikan. Saat itu, bahkan Kaisar Pirless tidak dapat memahaminya. Dia benar-benar memahaminya. Dewa kuno berjudul Pertempuran Jiwa Terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan berani mempercayainya. Feng Wuchen benar-benar memahami reinkarnasi penentang surga. Bunuh mereka. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Di ruang independen ini, tidak seorang pun akan tahu siapa yang membunuhmu. Tidak seorang pun di alam pangu akan tahu juga. Bahkan jika mereka tahu bahwa kamu sudah mati, mereka tidak akan mencurigaiku. Inilah akibat menindas yang lemah dan menjadikan jiwa naga sebagai musuh. Dewa kuno yang berjudul Soul Battle terbangun dari keterkejutannya. Dengan sebuah pikiran, SWAT Inten miliknya yang mendominasi mengembun menjadi pedang energi fisik. Tidak, pertarungan jiwa, Dewa kuno bergelar jiwa. Jangan bunuh kami. Kata Dewa kuno bergelar dengan ketakutan. Dia belum pernah merasakan aura kematian yang begitu jelas sebelumnya. Penguasa jiwa naga, tolong ampuni nyawaku. Ampuni kami. Kami tahu kami bisa. Tolong selamatkan nyawa kami. Tuan jiwa naga, kami tidak menargetkan jiwa naga. Kami hanya mengikuti perintah untuk menemukan ahli yang membuat marah jiwa iblis tertinggi. Tolong ampuni kami, Tuan jiwa naga. Tidak mudah bagi kami untuk berkultivasi. Tuan jiwa naga, mohon ampuni kami kali ini. Kami tidak akan pernah menjadikanmu musuh lagi. Kami bersedia melakukan apapun untukmu, Tuan jiwa naga. Para Dewa kuno memohon belas kasihan karena takut. Mereka menahan luka-luka mereka dan terus bersujud. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Siapakah yang menyangka bahwa seorang pendekar kecil dari dunia abadi kuno dapat memerintah seseorang sekuat Dewa kuno bergelar pertarungan jiwa? Feng Wuchen berkata dengan dingin, sudah terlambat. Pergilah ke neraka. Jangan memprovokasiku di kehidupanmu selanjutnya. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Mati, Dewa kuno berjudul Pertempuran Jiwa berkata dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, dan pedang energi niat pedang yang mengerikan menusuk hati mereka tanpa ampun. Tidak, para Dewa kuno bergelar dan Dewa kuno benar-benar putus asa saat mereka berteriak ketakutan. Pedang energi SWOT Inten di mata Dewa kuno bergelar yang memimpin membesar dengan cepat. Dia meraung ketakutan, Pertempuran Jiwa Dewa kuno bergelar, jangan berpikir kau akan mendapatkan waktu yang mudah jika kau membunuh kami. Saat dia meraung, Dewa kuno bergelar yang memimpin dengan cepat membentuk segel misterius. Siapa? 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 Pedang energi SWOT Inten yang mendominasi menusuk hati mereka tanpa ampun. Bahkan Dewa kuno bergelar pun tewas di tempat. Pertarungan Jiwa berjudul Dewa kuno begitu kuat sehingga membunuh mereka semudah membantai anjing. Dia dapat dengan mudah membunuh tiga Dewa kuno bergelar dan tujuh Dewa kuno. Dewa kuno bergelar pertempuran jiwa melambaikan tangannya, dan niat pedang yang mendominasi langsung menghilang. Suara mendesing. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen mengeluarkan pedang Dewa Naga. Dengan lambayan tangannya, pedang Dewa Naga terbang keluar dan menyerap esensi darah dari tiga Dewa kuno bergelar dan tujuh Dewa kuno. Tuan, esensi darah Dewa kuno bergelar dan Dewa kuno pasti akan meningkatkan kultivasi Anda secara signifikan. Pedang Dewa Naga berkata dengan penuh semangat. Jika kau menyerap esensi darah dari tujuh Dewa kuno, kau mungkin bisa menerobos dan menjadi senjata abadi kuno tingkat tujuh. Kalau begitu, aku akan membantumu menyempurnakannya menjadi senjata abadi kuno kelas sembilan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan. Pedang Dewa Naga dan jiwa senjata lainnya berkata dengan gembira. Cincin penyimpanan Dewa kuno bergelar dan Dewa kuno tidak akan mengecewakanku. Harta karun alam pangu pasti akan meningkatkan kekuatan jiwa naga. Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia meraih udara dan sepuluh cincin penyimpanan terbang mendekat. Dengan cincin penyimpanan mereka, kekuatan jiwa naga akan meningkat pesat. Bahkan jika klan mimpi buruk kembali, jiwa naga tidak akan takut. Cincin penyimpanan kaisar pirles diisi dengan harta karun alam pangu. Feng Wuchen enggan menyentuhnya. Sekarang setelah memiliki cincin penyimpanan itu, Feng Wuchen tidak akan bersikap sopan. Siapa namamu? Prajurit Dewa kuno bergelar memandang Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen. Feng Wuchen menjawab dengan lemah. Ia menata prajurit Dewa kuno bergelar dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu. Kau kenal tuanku. Cincin Dewa kuno milikku seharusnya ada di tangannya. Lagi pula, dialah satu-satunya yang bisa memanggilku. Tanya prajurit Dewa kuno bergelar. Aku telah memperoleh warisan kaisar jiwa pedang. Cincin Dewa kuno juga diberikan kepadaku oleh kaisar jiwa pedang. Feng Wuchen berkata dengan lemah. Tepat seperti yang kupikirkan. Prajurit Dewa kuno bergelar mengangguk. Rupanya, dia sudah menebaknya. Dia kemudian berkata, Karena tuanku telah mewariskan warisannya kepadamu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu mulai sekarang sampai kamu menyelamatkan tuanku. Namun, aku tidak akan ikut campur dalam urusan dunia abadi kuno. Terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Orang ini telah mengirim berita itu kembali ke alam pangu. Kematiannya akan segera membuat alam pangu gelisah. 33 lapisan langit pasti akan mengirim para ahli untuk menyelidiki. Tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Sebaiknya kalian kembali dulu. Kata prajurit dewa kuno bergelar. Dunia abadi kuno telah disegel. Aku harus merepotkanmu untuk membawa utusan itu kembali ke alam pangu. Feng Wuchen berkata dengan lemah. Bagaimana kau membuat marah Demon Soul Soverein? Prajurit dewa kuno bergelar bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara naluria ia mengatakan kepadanya bahwa itu ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Aku akan menceritakannya nanti. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kemudian, dia meninggalkan ruang independen bersama raksasa jiwa naga yang tercengang dan para ahli dari empat klan. Tuanku sudah memiliki seorang pewaris, dan orang ini memiliki lebih dari satu pewaris. Prajurit dewa kuno bergelar mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku harus memberitahu para pengikut tuanku sesegera mungkin. Mereka telah menunggu selama bertahun-tahun. Sekaranglah saatnya. Mata prajurit dewa kuno bergelar itu dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. 3293 Di Istana Kaisar Surgawi Jiwa naga, raksasa, dan para ahli dari empat klan keluar dari formasi teleportasi. Istana Kaisar Surgawi dilindungi oleh formasi teleportasi yang kuat, jadi tidak seorang pun dapat melihat apapun dari luar. Wajah semua orang tampak serius, dan suasananya terasa berat. Mereka tidak senang bahwa dewa kuno Dohun telah mengalahkan musuh. Sebaliknya, mereka khawatir. Bagaimanapun, tiga dewa kuno bergelar dan tujuh dewa kuno semuanya adalah anak buah penguasa jiwa iblis. Dimensol Prime adalah ahli terkuat di alam pangu. Siapa yang akan senang menyinggungnya? Klan mimpi buruk dan tiga kekuatan kuno belum terpecahkan. Sekarang mereka menghadapi sesuatu yang bahkan lebih mengerikan, wajar saja jika mereka merasa khawatir. Namun, mereka terkejut karena Feng Wuchen dapat memanggil ahli yang begitu menakutkan. Mereka tidak pernah tahu sebelumnya. Feng Wuchen tidak takut pada dewa kuno karena dia memiliki kartu truf yang kuat. Di aula besar, tak seorang pun bicara. Ekspresi serius mereka dipenuhi kekhawatiran. Jangan terlalu khawatir tentang alam pangu. Dewa kuno Dohun akan mengurusnya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir. Tuan Feng, dewa kuno Dohun telah membunuh anak buah Dimensol Prime. Akan berbahaya baginya untuk kembali ke alam pangu, kata Qiyuniu dengan sungguh-sungguh. Itu memang berbahaya. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, tetapi tidak akan mudah untuk membunuhnya. Ada lebih dari satu dewa kuno Dohun. Yang membuatku khawatir adalah dewa kuno bergelar dari klan mimpi buruk. Dia memiliki hubungan dengan klan mimpi buruk. Alasan mengapa dewa kuno bergelar dari alam pangu mengetahui tentang cincin dewa kuno pasti karena dia. Klan mimpi buruk memiliki dewa kuno. Qiyuniu dan yang lainnya terkejut. Mereka telah melihat betapa mengerikannya dewa kuno Dohun. Dia dapat membunuh dewa kuno dengan mudah. Xuan Hao adalah dewa kuno. Meskipun itu hanya tebakan, itu tidak jauh dari kebenaran. Feng Wuchen mengangguk sedikit. Tuanku, apakah Xuan Hao lebih kuat dari dewa kuno Dohun? Tanya Yan Hu. Bukan itu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, jauh lebih lemah. Aku khawatir orang ini diam-diam akan membantu klan mimpi buruk untuk menghadapi kita. Ketika dewa kuno pejuang jiwa kembali ke alam pangu, akan ada banyak masalah. Pada saat itu, dia tidak akan punya waktu untuk menghadapi kita. Namun, tidak perlu khawatir. Orang ini tidak akan bertindak gegabuh. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Kata-kata Feng Wuchen membuat semua orang merasa jauh lebih tenang. Jika memang tidak ada jalan lain, Feng Wuchen pasti akan memanggil dewa kuno bergelar lainnya. Tuhanku, apakah dewa kuno pejuang jiwa yang membuat marah penguasa jiwa iblis? Qiyu Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, ini cerita yang panjang. Sebenarnya tidak ada hubungannya denganku, tapi ada hubungannya juga denganku. Feng Wuchen berkata tanpa daya. Semuanya disebabkan oleh primal chaos mysterious fire beast. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi bingung. Kita akan membicarakannya nanti. Feng Wuchen tersenyum pahit dan berkata, yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kultivasi kita sesegera mungkin. Klan mimpi buruk harus segera bertindak. Sambil berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan cincin penyimpanan milik seorang ahli alam dewa kuno. Setelah memeriksanya sebentar, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Seperti yang diharapkan dari cincin penyimpanan ahli alam dewa kuno. Ada begitu banyak harta karun. Harta karun surgawi dan ramuan kuat dari alam pangu tepat bagi Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda. Bahkan jika Anda adalah supremasi abadi kuno, Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat. Feng Wuchen tersenyum gembira. Harta karun surgawi alam pangu, bahkan yang kualitasnya paling rendah, merupakan suplemen yang hebat bagi supremasi abadi kuno. Harta karun tersebut pasti dapat meningkatkan kultivasi supremasi abadi kuno. Namun, ini bukanlah alasan sebenarnya mengapa Feng Wuchen bersemangat. Yang benar-benar membuat Feng Wuchen bersemangat adalah bahwa harta karun surgawi yang kuat ini tepat untuk memurnikan manik-manik ilahi supremasi abadi kuno. Selain itu, mereka tidak membutuhkan jumlah yang besar. Satu harta surgawi alam pangu sudah cukup untuk memurnikan manik ilahi supremasi abadi kuno. Karena kekuatan harta surgawi apapun melampaui batas dunia abadi kuno. Dengan manik ilahi supremasi abadi kuno yang kuat, jiwa naga, raksasa, dan empat ras utama tidak akan dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Waktu sangatlah penting. Kembalilah dan berkultifasilah dalam pengasingan. Besiaplah untuk menyambut klan boneka iblis. Ketika saatnya tiba, biarkan klan boneka iblis dan tiga faksi kuno melihat kekuatan jiwa naga. Feng Wuchen berkata dengan serius. Kemudian, dia membagikan harta karun surgawi alam pangu. Peningkatan jiwa naga, raksasa, dan supremasi abadi kuno dari empat ras utama adalah kunci kemenangan. Setelah semua orang kembali berkultifasi dalam pengasingan, Feng Wuchen juga memasuki ruang cincin ilahi. Kristal jiwa seharusnya cukup bagiku untuk menjadi alkemis kaisar abadi kuno. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melirik lusinan avatar roh primordial yang tengah memolah kekuatan jiwa mereka. Feng Wuchen duduk bersilah. Dengan satu pikiran, pedang dewa naga, baju zirah suci, sarung tangan dewa naga, mata-matahari, spanduk haus darah, penguasa cincin tahun, dan tiga belas pedang abadi kuno semuanya dikeluarkan. Pedang dewa naga, ludahkan esensi darah dari tujuh dewa kuno. Saring dan serap bersama-sama. Gunakan kekuatan esensi darah untuk meningkatkan kekuatanmu hingga menjadi artefak abadi kuno kelas tujuh, kata Feng Wuchen. Akhirnya, pedang dewa naga tertawa gembira dan menyemburkan saripati darah dari tujuh dewa kuno. Kekuatan dahsyat dari saripati darah langsung memenuhi ruang cincin ilahi. Kekuatan saripati darah dewa kuno benar-benar mengerikan, seru Feng Wuchen. Guru, apakah Anda tidak akan berkultivasi? Tanya mata dewa dengan hormat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku baru saja menjadi kaisar abadi kuno bintang lima. Alamku belum sepenuhnya stabil. Aku tidak perlu berkultivasi untuk saat ini. Aku harus menjadi alkemis kaisar abadi kuno sesegera mungkin. Dengan itu, dia membalik telapak tangannya dan puluhan kristal jiwa muncul dari udara tipis. Harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang terlalu langka. Bahkan di alam ilusi, jumlahnya tidak banyak. Sudah tidak mudah bagi iblis surgawi untuk menemukan begitu banyak. Saya harap mereka dapat membantu saya menjadi alkemis kaisar abadi kuno, kata Feng Wuchen tanpa daya dan kemudian mulai berkultivasi. Alam Pangu, 33 Tingkat Surga Di sebuah istana yang tak tertandingi kemegahannya, sesosok muncul di aula utama. Di aula utama, hanya ada seorang lelaki tua. Rambut dan janggutnya putih dan wajahnya penuh kerutan. Namun, tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Orang tua itu sedang mempelajari gulungan teknik pangu. Melapor kepada tetua agung, sesuatu telah terjadi. Baisun dan yang lainnya semuanya telah terbunuh. Orang yang muncul itu melaporkan dengan hormat. Mendengar itu, lelaki tua itu mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya, apakah itu jiwa prajurit dewa kuno? Itu adalah jiwa prajurit dewa kuno. Namun, masalah ini terkait dengan master jiwa naga dari dunia abadi kuno. Orang inilah yang memanggil jiwa prajurit dewa kuno dan memberi perintah untuk membunuh Baisun dan yang lainnya, kata orang itu dengan hormat. Oh, para pembudidaya dunia abadi kuno memanggil jiwa prajurit dewa kuno dan memberinya perintah. Siapakah orang ini? Orang tua itu terkejut. Baisun mengirim berita. Sebelum dia selesai berbicara, dia terbunuh. Saya tidak tahu asal-usul orang ini, kata orang itu dengan hormat. Orang tua itu memerintahkan, kirim seseorang untuk menangkap jiwa prajurit dewa kuno. 3294 Tetua Agung, haruskah kita menyelidiki master jiwa naga dari dunia abadi kuno? Orang ini bisa memerintah dewa kuno bergelar. Dia pasti kuat. Beraninya dia menyentuh orang-orang kita jika dia bukan dewa kuno bergelar. Bawahan itu bertanya dengan hormat. Dia merasa bahwa Feng Wuchen tidak sederhana. Sang sesepuh mengelus jenggotnya dan berkata, latar belakang macam apa yang dimiliki seorang kultifator dari dunia abadi kuno? Dia bisa memanggil dewa kuno bergelar, tetapi itu tidak berarti dia bisa memerintah mereka. Jangan buang waktu. Kita akan tahu segalanya begitu kita menangkap dewa kuno bergelar. Baik, Tetua Agung. Kata bawahan itu dengan hormat sambil menatap dengan pandangan rumit. Tunggu. Tetua itu melanjutkan, ketika dewa kuno bergelar menyerang, para pengikut kaisar jiwa pedang akan muncul satu demi satu. Kau sendiri tidak sebanding dengan mereka. Dewa kuno bergelar itu sangat kuat. Dia pasti telah mencapai alam dewa kuno bergelar. Tidak akan mudah menemukannya di dunia pangu. Pena Tua Agung, Anda benar. Meskipun saya memiliki cincin dewa kuno berwarna merah, saya tidak sekuat dewa kuno bergelar. Kata bawahan itu dengan hormat. Dia mengenal dirinya sendiri dengan baik. Setelah berpikir sejenak, Tetua itu berkata, Tian Suan Zhang, lakukanlah. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Jangan mengecewakan kaisar jiwa iblis. Jangan beri kesempatan pada dewa kuno bergelar. Ya, Tetua Agung, terdengar suara penuh hormat dari Aula, namun orang itu tidak terlihat. Dunia pangu telah damai selama jutaan tahun. Sudah saatnya untuk mengakhiri kedamaian. Kesendirian selalu membuat seseorang merasakan keberadaan kehidupan, kata sesepu itu sambil tersenyum. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dunia abadi kuno telah damai selama setengah bulan. Setelah setengah bulan berkultivasi gila-gilaan, Feng Wuchen telah berhasil menerobos ke alam alkemis kaisar abadi kuno. Pedang dewa naga, mata-matahari, dan senjata abadi kuno lainnya juga telah menjadi senjata abadi kuno kelas tujuh. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen sedang memurnikan mutiara ilahi penguasa abadi kuno. Dengan bantuan harta karun yang kuat dari dunia pangu, Feng Wuchen telah memurnikan lusinan dari mereka. Harta karun dengan kualitas terendah dari alam pangu dapat dimurnikan menjadi mutiara suci yang tak tertandingi dari alam supremasi abadi kuno. Di masa mendatang, mintalah utusan untuk memberiku lebih banyak harta karun dari alam pangu. Pasti ada banyak sekali harta karun tingkat rendah di dunia pangu. Tuan, bagaimana dengan mutiara ilahi penguasa abadi kuno? Pedang Dewa Naga bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen merenung sejenak dan berkata, seharusnya bisa meningkatkan kultivasi seseorang hingga tiga bintang. Namun, di alam penguasa abadi kuno, semakin kuat ahlinya, semakin besar pula jarak antar bintangnya. Jika itu adalah penguasa abadi kuno bintang tujuh, maka bahkan mutiara ilahi yang menentang surga mungkin tidak dapat meningkatkan satu bintang. Kamu adalah 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 dewa abadi kuno alkemis ilahi alkemis alkemis berdaulat ilahi alkemis ilahi berdaulat ilahi alkemis ilahi berdaulat. Dengan bakat guru, tidak akan sulit bagimu untuk menjadi seorang alkemis dewa penguasa abadi kuno. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, menjadi seorang alkemis ilahi penguasa abadi kuno tidaklah sehebat yang kau kira. Itu seratus kali lebih sulit daripada menjadi seorang alkemis ilahi penguasa abadi kuno. Bahkan jika aku memiliki kristal jiwa, aku akan membutuhkan setidaknya satu tahun untuk menerobos. Kalau tidak, akan ada begitu banyak alkemis ilahi penguasa abadi kuno di dunia abadi kuno. Guru benar, hanya ada sedikit alkemis ilahi penguasa abadi kuno di dunia abadi kuno, kata mata ilahi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, setelah menjadi alkemis ilahi penguasa abadi kuno, aku tidak akan terburu-buru untuk menjadi alkemis ilahi penguasa abadi kuno. Aku akan fokus pada kultifasiku. Menjadi seorang alkemis ilahi penguasa abadi kuno sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk memurnikan pil ilahi penguasa abadi kuno yang kuat. Jadi, daripada membuang-buang waktu meningkatkan level alkemisnya, lebih baik meningkatkan kultifasinya. Setengah bulan telah berlalu di dunia luar, tahanan surga dan yang lainnya pasti telah meningkatkan kultifasi mereka sedikit. Jika aku memberikan mutiara ilahi penentang surga kepada penguasa abadi kuno lainnya, mutiara ilahi penguasa ilahi jiwa naga akan cukup untuk melawan ras mimpi buruk. Jiwa naga, raksasa, dan penguasa abadi kuno dari empat ras utama, dengan bantuan harta karun dan ramuan kuat dari alam pamu, semuanya telah meningkatkan kultifasi mereka dalam waktu setengah bulan. Kekuatan mereka cukup untuk melawan faksi kuno manapun. Balapan mimpi buruk Di ruang yang terpisah, Dewa Kuno Suan Hao memasang ekspresi serius sambil bertanya-tanya, aneh, mengapa tidak ada tanggapan? Kakak senior, apakah masih belum ada berita? Tanya Dewa Kuno Suan Yu. Dewa Kuno Suan Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, tidak ada berita, dan aku tidak bisa merasakan aura mereka. Mungkinkah mereka telah kembali ke alam pamu? Tetapi jika memang demikian, mereka seharusnya mengirimkan berita itu kepada Dewa Kuno ini. Setengah bulan telah berlalu. Mengingat kekuatan mereka, mereka seharusnya sudah menemukannya sekarang. Mereka hanya lupa memberitahu kakak senior, kata Dewa Kuno Suan Yu. Mem, Dewa Kuno Suan Hao mengangguk. Ia merasa ada yang salah, tetapi ia tidak dapat menjelaskannya. Tuan, karena mereka telah kembali ke alam pamu, ras mimpi buruk kita dapat membalas dendam, kata ras mimpi buruk dengan tergesa-gesa. Dia tidak sabar untuk kembali ke dunia abadi kuno dan memusnahkan empat ras utama. Dewa Kuno Suan Yu berkata dengan acuh tak acuh, dengan kekuatanmu saat ini, memusnahkan empat ras utama akan semudah membalikkan telapak tanganmu. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Dewa Kuno ini merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dewa Kuno ini akan secara pribadi kembali ke alam pamu untuk menyelidiki situasi tersebut. Anda juga harus mengirim orang ke dunia abadi kuno untuk menyelidikinya, kata Dewa Kuno Suan Hao dengan serius. Baiklah, Dewa Kuno Suan Yu mengangguk. Nightmare Rache tidak berani menolak. Dia berkata dengan hormat, murid ini akan segera mengirim orang ke dunia abadi kuno. Alam Dewa Abadi, Istana Langit Berkobar. Xiao Wu Ji, Ying Gao Han, Ji Zifeng, tiga tetua agung, dan banyak ahli lainnya berlutut dengan satu kaki di sebuah alun-alun yang megah. Berdengung, berdengung. Setelah beberapa saat, istana yang tenang itu tiba-tiba mulai berguncang hebat. Aura yang transcendent dan mengerikan meletus. Energi kuno yang sangat kuat dengan tekanan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyebar dari kedalaman istana. Itu menakjubkan. Dari energi yang mengerikan ini, orang ini telah melampaui penguasa abadi kuno Yang Chen dan tidak jauh lebih lemah dari ras mimpi buruk. Paling tidak, dia bisa melawan. Namun, itu adalah Nightmare Rache di masa lalu. Nightmare Rache saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selamat datang, Ketua Ola, Xiao Wu Ji dan yang lainnya membungkuh hormat. Cahaya keemasan yang menyilaukan membumbung ke langit dari kedalaman istana, menyelimuti seluruh dimensi independen. Sedetik kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih muncul di udara di atas istana. Energi penghancur ini berasal dari lelaki tua ini. Ini adalah master istana langit berkobar, Xiao Wu Xuan. Fraksi apa itu Dragon Soul? Xiao Wu Xuan bertanya dengan acuh tak acuh. Dia jelas sudah tahu tentang pertempuran antara Dragon Soul dan Blazing Sky Palace. Saat dia berbicara, suaranya bergema di seluruh alun-alun. Xiao Wu Xuan terus-menerus menunjukkan kekuatan besarnya. 3295 Jiwa Naga adalah kekuatan yang sedang naik daun di dunia abadi kuno, tetapi saya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk menjadi begitu kuat. Mereka semua mengolah seni pangu yang kuat. Para Yang Mulia Jiwa Naga dari Yang Mulia Abadi Kuno memiliki pedang abadi kuno tingkat ke-7. Para Dewa Perang Jiwa Naga bahkan memiliki pedang abadi kuno tingkat ke-9. Xiao Wu Ji melaporkan dengan hormat, Jiwa Naga berhubungan dengan empat ras besar. Mereka semua memiliki seni pangu yang kuat. Yang paling menakutkan adalah Tuan Muda dari Ras Banteng Surgawi 8 Desolate, Kiyutian. Kekuatannya lebih tinggi dari tetua ini. Lima Dewa Perang Jiwa Naga yang agung semuanya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Mereka dapat dengan cepat memulihkan kekuatan dan luka mereka. Yang paling kuat adalah pemuasa Jiwa Naga. Tetua ini tidak bertarung dengannya, tetapi dia dapat dengan mudah melukai jiwa tetua ini. Dia memiliki kekuatan misterius yang berada di atas kekuatan jiwa. Tetua ini tidak dapat menahannya. Kemudian, Tang Censin membawakan saya beberapa ramuan obat kelas abadi. Dengan bantuan harta karun spasial, butuh waktu lebih dari setengah bulan bagi saya untuk pulih. Kultivasi alkemis Ducang Ching telah dilumpuhkan oleh penguasa Jiwa Naga. Keberadaannya tidak diketahui. Wajah tua Xiao Wu Xuan menjadi sangat serius. Jelas, dia terkejut dengan keberadaan Jiwa Naga. Xiao Wu Xuan mengerutkan kening dalam-dalam, seni pangu yang kuat, pedang abadi kuno tingkat ke-9, dan Jiwa Naga begitu kuat. Aku khawatir kekuatan penguasa Jiwa Naga setara dengan penguasa istana. Dia dapat menghancurkan ruang milik tetua ini dengan satu jari, mengabaikan kekuatan dewa ruang milikku. Kata Xiao Wu Ji dengan sungguh-sungguh. Dia masih ketakutan ketika mengingat kejadian saat itu. Dia menghancurkan ruang tetua agung dengan satu jari. Xiao Wu Xuan terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Tuan istana, Jiwa Naga tidak hanya kuat, tetapi juga sangat misterius. Menurut penyelidikan rahasia kami, Jiwa Naga baru bangkit kurang dari setahun, kata tetua kedua, Ying Gao Han dengan hormat. Apa, kurang dari setahun? Wajah tua Xiao Wu Xuan berubah drastis. Matanya yang tua terbelalak saat dia berkata dengan tak percaya, dalam waktu kurang dari setahun, dia sudah menjadi begitu kuat. Kekuatan Transenden telah menghabiskan jutaan tahun untuk mencapai kekuatan mengerikan mereka saat ini. Kekuatan kuno telah ada selama jutaan tahun, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Jiwa Naga dalam waktu kurang dari setahun. Tingkat pertumbuhan yang mengerikan seperti itu benar-benar tidak dapat dipahami. Justru karena itulah sesepu ini setuju untuk bergandengan tangan dengan miriat Ancient Secret Hall. Xiao Wu Ji berkata dengan serius, penguasa Jiwa Naga terlalu misterius. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Hanya dengan bekerja sama, kita akan memiliki peluang lebih baik untuk menang. Tujuan kuil kuno adalah metode pangu Jiwa Naga. Setelah menghancurkan Jiwa Naga, kita dapat membagi metode pangu secara merata dan menekan kuil abadi. Xiao Wu Xuan mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan dingin, aku tidak percaya pada istana suci kuno yang tak terhingga. Si tua bangka Tang Chen Xin itu jahat dan licik. Dia jelas tidak punya niat baik. Xiao Wu Ji menganggup pelan dan berkata, justru karena itulah sesepu ini memutuskan untuk menunggu Master Kuil keluar dari pengasingannya. Setidaknya dengan kekuatan Master Kuil, dia bisa melawan kaisar jahat. Kepala Kuil, jika kita berdua bergandengan tangan, kita pasti bisa menghancurkan Jiwa Naga. Untuk saat ini, terlepas dari apapun yang direncanakan oleh Aula Suci Kuno, setidaknya setelah menghancurkan Jiwa Naga, kita tidak akan takut pada mereka, kata Ji Zifeng dengan hormat. Dalam, Xiao Wu Xuan menganggup pelan dan berkata dengan serius, kalau begitu, bergandengan tangan tidaklah penting. Namun, jika Aula Suci Kuno yang tak terhingga berani bersekongkol melawan kita, jangan salahkan aku karena melawan mereka habis-habisan. Xiao Wu Xuan sangat kuat, jika dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak akan takut pada siapapun. Kirim pesan ke Myriad Ancient Secret Hall. Setelah menghancurkan Dragon Soul dalam tiga hari, kirim seseorang untuk menyatakan perang terhadap Dragon Soul. Perintah Xiao Wu Xuan, Blazing Sky Serin pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Bagaimana mungkin kekuatan zaman kuno yang bermartabat ditertawakan oleh kekuatan lain? Ketua Kuil, Tetua ini akan secara pribadi melakukan perjalanan ke Aula Suci Kuno Miriat untuk berterima kasih kepada Tetua ketiga Aula Suci Kuno Miriat. Mengenai Jiwa Naga, kirimkan He Zen, kata Xiao Wu Ji. Bagaimanapun, dia telah menerima ramuan kelas abadi, jadi dia harus berterima kasih padanya. Istana Kaisar Abadi Feng Wu Chen telah memurnikan lebih dari seratus manik-manik dewa yang menentang surga, dan semuanya telah keluar dari cincin dewa. Qiyu Tian, Feng Wu Chen memanggil dengan suaranya. Suara mendesing. Qiyu Tian muncul dalam sekejap dan membungkuh hormat, Tuanku. N, Nine Star Ancient Immortal Venerable. Lumayan, akhirnya kamu berhasil mencapai level ini. Yan Hu dan yang lainnya seharusnya juga berhasil mencapai Eight Star Ancient Immortal Venerable, kan? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Yang mulia benar. Yan Hu dan dua orang lainnya juga telah berhasil mencapai Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 8. Komandan Ye dan yang lainnya juga telah berhasil mencapai Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 8. Hanya Gui Su yang masih sedikit kurang, jawab Qiyu Tian dengan hormat. Feng Wu Chen menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Qiyu Tian dan tersenyum tipis. Lumayan, dia akan segera bisa menerobos ke alam abadi kuno Bintang 8. Manik dewa abadi kuno yang menentang surga. Qiyu Tian terkejut dan langsung menebaknya. Feng Wu Chen tersenyum tipis, segera bagikan manik-manik dewa yang menentang surga kepada mereka dan biarkan mereka menyerapnya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Manfaatkan juga waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Para ahli dewa abadi kuno jiwa naga pasti sudah menunggu lama. Kami tidak akan mengecewakan mereka. Bahkan dewa abadi kuno Bintang 7 dan dewa abadi kuno Bintang 8 tidak akan dapat meningkatkan kultivasi mereka satu bintang. Ya, berdaulat, Qiyu Tian sangat gembira dan segera menghilang. Harta karun alam dan tanaman herbal dari domain pangu telah memungkinkan kultivasi mereka meningkat pesat. Sekarang, dengan manik-manik surgawi dari Ancient Immortal Venerable, kekuatan mereka akan langsung melonjak. Ini jelas merupakan kejutan besar. Suara mendesing. Begitu Qiyu Tian pergi, Qiyu Bufan keluar dari formasi teleportasi. Kakak senior Qiyu, Feng Wu Chen mengangkat alisnya. Yang mulia, balai suci Blasing Sky baru saja mengirim seseorang untuk menyatakan perang. Mereka akan menghancurkan jiwa naga dalam tiga hari. Qiyu Bufan melaporkan dengan hormat dengan ekspresi serius. Oh, tiga hari kemudian, Feng Wu Chen menyeringai, mereka datang pada waktu yang tepat. Tiga hari sudah tepat. Yang mulia, balai suci Blasing Sky telah mengirim seseorang untuk menyatakan perang. Kepala balai suci Blasing Sky pasti telah keluar dari pengasingannya. Qiyu Bufan berkata dengan sungguh-sungguh dengan kekhawatiran di dalam hatinya. Kakak senior Qiyu, jangan khawatir. Feng Wu Chen menepuk bahu Qiyu Bufan dan tersenyum percaya diri. Kali ini mereka masih akan kalah. Dalam setengah bulan terakhir, kekuatan jiwa naga telah meningkat pesat. Adapun seberapa besar peningkatannya, mereka tentu akan tahu saat perang dimulai. Dengan kata-kata penguasa, aku merasa lega, Qiyu Bufan menganggup ketika melihat keyakinan di mata Feng Wu Chen. Kakak senior Qiyu, kamu telah berhasil mencapai Dewa Emas Bintang 1 untuk beberapa waktu. Kamu dapat menggunakan manik-manik dewa yang menentang surga untuk meningkatkan kultifasimu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Iya, setelah kita kembali, aku akan segera meningkatkan kultifasiku, kata Qiyu Bufan dengan hormat. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari sebuah istana. Istana itu berguncang hebat dan badai pun bertiup. Kaisar Abadi Kuno Bintang 2 Ini adalah aura seorang panglima tertinggi. Mata Qiyu Bufan membelalak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seseorang pasti akan mengalami nasib sial. Feng Wu Chen menyeringai. 3296 Apakah kamu mengacu pada Ye Hongyun? Qiyu Bufan sudah menduganya. Dia pernah mendengar tentang Jian Chou di dunia jiwa abadi sebelumnya. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum, siapa lagi kalau bukan dia. Jian Chou telah lama menantikan hari ini. Jika bukan karena Jian Chou, Ye Hongyun dan Sky Illumination Immortal Manor pasti sudah lama menghilang. Jiwa naga telah membiarkan Ye Hongyun dan Istana Abadi Cahaya Langit pergi beberapa kali. Jika bukan karena Jian Chou, Ye Hongyun pasti sudah lama mati. Setelah pertempuran terakhir, Ye Hongyun bersembunyi selama setengah bulan sebelum dia berani kembali ke Sky Illumination Immortal Manor. Jiwa naga tidak mengirim siapapun, dan Istana Abadi Penerangan Langit merasa benar-benar lega. Tanpa mereka sadari, Jiwa naga sedang menunggu Jian Chou untuk menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno. Seorang panglima tertinggi telah berhasil mencapai alam Kaisar Abadi Kuno bintang 2. Ye Hongyun bukanlah tandingannya. Akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Kiyu Bufan tersenyum. Memang akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Feng Wuchen mencibir, lihatlah ekspresi Ye Hongyun, lihatlah reaksi Liu Sinner. Saat itu, dia dengan kejam meninggalkan Jian Chou dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Hongyun. Tujuannya adalah untuk menaiki tangga. Kali ini, dia akan tahu apa artinya menjadi tidak mungkin. Berdengung-berdengung. Saat kata-kata Kiyu Bufan terucap, dari istana yang sama, gelombang energi dahsyat lain menyebar, auranya agung. Sesuai dugaan. Feng Wuchen menyeringai. Alam Kaisar Abadi Kuno Bintang 1. Aura Wakil Panglima Tertinggi. Seru Kiyu Bufan lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis, dia telah menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno. Dia tidak jauh dari alam penguasa Abadi Kuno. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Namun, Feng Wuchen memiliki kekuatan untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Wuss. Setelah beberapa saat, Jian Chou dan Ning Tian Cheng melesat keluar dari istana. Aura dominan mereka langsung tertahan. Selamat kepada Panglima Tertinggi dan Wakil Panglima Tertinggi karena telah berhasil mencapai alam Kaisar Abadi Kuno. Teriak penguasa Jiwa Naga dengan penuh hormat. Wuss Wuss. Kiyu Tian, Yan Hu, dan yang lainnya muncul dalam sekejap. Bahkan tiga jiwa Abadi Kuno pun muncul. Selamat kepada Komandan Paragon dan Wakil Komandan Paragon karena telah berhasil mencapai alam Kaisar Abadi Kuno. Tahanan surga dan yang lainnya mengucapkan selamat dengan hormat. Kekuatan Kaisar Abadi Kuno memang mengerikan. Kata Jian Chou bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan garis keturunan yang mendominasi dan kuat di tubuhnya. Kakak Jian Chou, aku juga berhasil menembus alam Kaisar Abadi Kuno. Ning Tian Cheng sangat gembira. Setelah sekian lama menyendiri, akhirnya dia tidak membuang-buang waktu lagi. Bagus sekali. Kalian semua berhasil menembusnya dengan lancar, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Untungnya, aku memiliki manik ilahi yang menentang surga milik supremasi. Jika tidak, aku tidak tahu kapan aku akan dapat menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno. Jian Chou berbicara dengan hormat, senyum di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, dengan kultifasimu saat ini, keseharusnya mampu melawan Kaisar Abadi Kuno Bintang 4 atau bahkan Kaisar Abadi Kuno Bintang 5. Ye Hongyun jelas bukan tandinganmu. Kamu Hongyun, tunggu saja, kata Jian Chou dengan galak. Hari ini akhirnya tiba. Melihat kerumunan itu, Feng Wuchen berkata dengan lemah, karena semua orang sudah di sini, aku akan mengatakan sesuatu. Aku baru saja menerima berita bahwa Kuil Langit Berkobar telah menyatakan perang terhadap Jiwa Naga. Waktunya akan tiba tiga hari kemudian. Kuil Langit Berkobar telah menyatakan perang. Sepertinya Master Kuil mereka telah keluar dari pengasingannya. Jian Chou mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Deklarasi perang. Akhirnya tiba. Ini kesempatan bagus untuk melihat kekuatan Kuil Blazing Sky. Sebagai kekuatan kuno, mereka pasti punya banyak ahli. Kali ini, kita juga bisa bertarung. Itu benar. Akhirnya, kita bisa melawan kekuatan besar. Ini kesempatan bagus untuk melihat seberapa kuat kita. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, para ahli Jiwa Naga tidak takut. Sebaliknya, mereka bersemangat dan menantikannya. Melihat betapa bersemangat dan penuh harapnya Kiyutian dan Yan Hu, Jian Chou dan Ning Tian Cheng tercengang. Mereka menatap Kiyutian dan yang lainnya dengan linglung. Setelah melihat lebih dekat, Jian Chou dan Ning Tian Cheng menyadari bahwa kultifasi Kiyutian dan yang lainnya telah meningkat pesat. Apa yang sedang terjadi? Jika itu terjadi setengah bulan yang lalu, Jiwa Naga mungkin akan khawatir. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk bertindak. Kali ini, kita akan menunjukkan kekuatan kita kepada mereka. Yan Hu mencibir dengan wajah penuh percaya diri. Selama Yan Hu menyerap mutiara dewa penentang surga dari Ancient Immortal Fenerate, kultifasinya akan meningkat ke alam puncak Ancient Immortal Fenerate Bintang 8. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Ancient Immortal Fenerate Bintang 9. Du Isu mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Saat aku menjadi Fenerate Abadi Kuno Bintang 8, aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan garis keturunanku. Setelah menyerap mutiara ilahi penentang surga, kultifasiku pasti akan meningkat ke puncak 8 Bintang Kuno Abadi. Tiga hari sudah cukup bagi kita untuk mengonsolidasikan kultifasi kita. Dalam setengah bulan ini, kekuatan garis keturunan kita telah meningkat pesat. Kata Aoh Zu dengan gembira. Master kuil langit berkobar, bibir Kiyutian sedikit melengkung, matanya penuh percaya diri. Harta karun alam milik domain pangu telah meningkatkan kultifasi mereka dengan pesat. Sekarang setelah mereka mendapatkan bantuan mutiara ilahi penentang surga, semua orang menjadi penuh percaya diri. Namun, yang tidak diketahui Feng Wuchen dan yang lainnya adalah bahwa Kuil Blazing Sky telah bergabung dengan miriat Ancient Secret Hall. Kali ini, Kuil Blazing Sky bukan satu-satunya yang mengambil tindakan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, mutiara dewa penentang surga akan membantumu meningkatkan kultifasimu. Dalam tiga hari, konsolidasikan kultifasimu dan biarkan Kuil Langit berkobar melihat seberapa kuat jiwa naga telah berkembang dalam setengah bulan ini. Mutiara ilahi yang menentang surga. Ekspresi Jian Chou dan Ning Tian Cheng berubah drastis pada saat yang sama ketika mereka berseru serempak, mutiara ilahi pemuja dewa kuno. Tuanku, Anda telah menjadi seorang alkemis kaisar abadi kuno. Jian Chou bertanya dengan kaget. Tentu saja, mutiara ilahi pemuja abadi kuno telah dibagikan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Bagus sekali. Kultifasi pemuja abadi kuno jiwa naga dapat meningkat pesat. Kekuatan Tuan Muda Qiyu Tian juga pasti akan meningkat. Bahkan jika kepala balai kuil Blazing Sky datang sendiri, Tuan Muda Qiyu Tian seharusnya dapat melawannya. Ning Tian Cheng tersenyum gembira. Kakak senior Qiyu, kembalilah dan beritahu orang-orang kuil langit berkobar bahwa jiwa naga menyambut mereka untuk bertempur dalam tiga hari. Feng Wu Chen menatap Qiyu Bu Fan dan berkata sambil tersenyum. Para venerate jiwa naga meledak dengan semangat juang yang kuat. Masing-masing dari mereka bersemangat dan ingin menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dalam pertempuran. Baik, Tuan Ku, muliakanlah Tuan, kata Qiyu Bu Fan dengan hormat dan segera melesat ke dalam susunan transmisi. Para pemuja jiwa naga, dengarkan perintahku. Segera kumpulkan kaisar abadi kuno dan pemuja abadi kuno kehunian abadi refleksi surgawi. Komandan ini ingin menantang Ye Hong Yun. Jian Chou segera perintah pemimpin tertinggi. Semua orang berteriak dengan hormat, juga merasa gembira. Yang mulia jiwa naga telah lama menantikan hal ini. Hari ini, keinginannya akhirnya akan terwujud. Namun, yang membuat yang mulia jiwa naga semakin bersemangat adalah kekuatan Jian Chou. Setelah perintah diberikan, lebih dari seribu kaisar abadi kuno dan ratusan pemuja abadi kuno jiwa naga berkumpul di istana surgawi kaisar. Ketika berita itu sampai ke raksasa, Ye King Yu segera membawa para pemuja abadi kuno dan kaisar abadi kuno ke istana kaisar surgawi. Dalam waktu kurang dari satu jam, barisan mengerikan dari venerate jiwa naga dan venerate raksasa tiba di heaven illumination immortal abode. 3297. Kuil abadi. Di aula, seorang dewa abadi kuno muncul dan melapor dengan hormat. Kepala aula, aula dewa langit berkobar telah mengirim orang untuk menyatakan perang terhadap jiwa naga. Itu akan terjadi tiga hari kemudian. Akhirnya saatnya balas dendam. Sepertinya Xiao Wuksuan telah terbangun. Fen Tianji menyeringai dan mencibir. Mata tuanya menyipit saat cahaya dingin melintas. Kuil kuno miryat pasti akan mengambil tindakan. Kita hanya perlu mengawasi mereka. Sude King Huai tersenyum tipis. Kepala istana, bawahan ini telah mengamati secara diam-diam selama berhari-hari. Tidak ada berita tentang jiwa naga. Para ahli dewa kuno dari dunia pangu juga telah menghilang. Ahli dewa abadi kuno berkata dengan hormat. Tidak perlu mengawasi mereka. Kita akan mengetahui kekuatan jiwa naga dalam tiga hari. Sedangkan untuk para ahli dewa kuno, mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Fen Tianji mencibir. Suara mendesing. Sosok itu muncul. Sosok itu juga merupakan seorang ahli dari dewa abadi kuno dan kultifasinya telah mencapai alam dewa abadi kuno bintang enam. Melihatnya, Fen Tianji bertanya, Ken Feng, apakah ada pergerakan dari kuil kuno segudang? Kepala istana, bawahan ini menemukan bahwa Xiao Wuji telah muncul di kuil kuno segudang. Ken Feng melaporkan dengan hormat. Begitu Ken Feng berkata demikian, ekspresi para petinggi di kuil berubah. Xiao Wuji muncul di kuil kuno segudang. Suge King Huai mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Mengapa Xiao Wuji pergi ke kuil kuno segudang? Bukankah dia terluka parah oleh penguasa jiwa naga? Tetua agung, luka Xiao Wuji sudah sembuh, kata Ken Feng dengan hormat. Sembuh dalam waktu setengah bulan. Fen Tianji mengerutkan kening dan berkata, bahkan pil penyembuh tingkat yang mulia abadi kuno tidak dapat menyembuhkannya. Tahukah kamu mengapa Xiao Wuji pergi ke sana? Tanya Suge King Huai. Aku tidak tahu. Bawahan ini khawatir dia akan ketahuan, jadi aku tidak berani tinggal. Namun, Kaisar Jahat dan Tang Chen Xin secara pribadi menerimanya. Bawahan ini menduga bahwa mereka telah bergabung. Kalau tidak, Xiao Wuji tidak akan muncul di kuil kuno segudang. Ken Feng menebak. Meskipun itu hanya tebakan, dia sangat yakin. Kuil langit berkobar dan kuil kuno segudang punya dendam. Karena mereka punya dendam, mereka pasti tidak akan bertemu. Namun, sekarang Kaisar Jahat dan Tang Chen Xin telah secara pribadi menerima Xiao Wuji, semuanya menjadi jelas. bergabung. Wajah Tua Feng Tianji menjadi gelap. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, sepertinya mereka juga waspada terhadap kita. Itu pasti ide rubah Tua Tang Chen Xin. Ola suci langit berkobar akan bergandengan tangan dengan Ola suci kuno yang tak terhingga. Tetua kedua menggelengkan kepalanya dan mencibir. Aku tidak percaya padamu. Bukankah kita tahu orang macam apa Kaisar Jahat dan Tang Chen Xin itu? Saya khawatir Xiao Wuksuan dan yang lainnya bahkan tidak tahu bahwa mereka telah ditipu. Kaisar Jahat dan Tang Chen jahat dan licik. Mungkin mereka takut dengan kekuatan Master Jiwa Naga. Ditambah lagi, kuil langit berkobar dan Jiwa Naga adalah musuh. Itulah sebabnya mereka bekerja sama. Kata-kata tetua kedua sangatlah benar. Suge King Hui menganggup dan berkata, mari kita tunggu dan lihat apa yang sedang direncanakan Kaisar Jahat dan Tang Chen Xin. Ya, Feng Tianji menganggupkan kepalanya tanda setuju dan mencibir, mari kita tunggu dan lihat. Istana Dewa Langit Berkobar ingin berurusan dengan Jiwa Naga, jika mereka benar-benar bergandengan tangan, kita akan berurusan dengan Istana Dewa Kuno yang tak terhingga. Jika mereka ingin bergandengan tangan untuk menekan Istana Dewa Abadi kita, kita akan membantu Jiwa Naga. Berdengung. Berdengung. Pada saat yang sama, barisan terkuat Jiwa Naga menuju ke Heavenly Reflection Immortal Abode. Aura mengerikan mereka mengguncang Ancient Immortal Realm. Tuanku, bukankah kita terlalu mencolok? Tanya Kiyu Tian lembut. Sok. Feng Wuchen tertegun sejenak, lalu tersenyum senang, jika menurutmu itu mencolok, orang lain juga akan berpikir begitu. Bukankah ini lebih menakutkan? Jarang sekali kita bersikap menyolok, maka marilah kita melakukannya sepuasnya. Kakak Kiyu Tian, bukankah ini lebih baik? Akan lebih baik jika kuil langit berkobar melihatnya. Biarkan mereka melihat kekuatan Jiwa Naga kita. Haha. Yan Hu tertawa gembira. Duisu menatap Kiyu Tian dan tersenyum, Kakak Kiyu Tian, balas dendam panglima tertinggi adalah sesuatu yang sudah lama kita nantikan. Karena Tuanku sudah berkata demikian, maka mari kita lakukan saja. Kiyu Tian tersenyum. Jajaran mengerikan Jiwa Naga mengguncang alam abadi kuno. Kemanapun mereka lewat, berbagai faksi dan banyak kultifator ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Dari golongan manakah aura mengerikan ini? Faksi utama mana yang ingin memulai perang? Jiwa Naga. Itu adalah penguasa Jiwa Naga. Mereka semua adalah penguasa abadi kuno dan penguasa abadi kuno. Itu benar-benar penguasa Jiwa Naga. Kemana mereka pergi? Fraksi utama mana yang akan mereka singkirkan dengan mengirimkan begitu banyak ahli yang menakutkan? Para ahli dari berbagai faksi utama dan banyak kultifator berseru. Alam abadi kuno menjadi gempar. Di aula utama istana abadi kuno, penguasa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya juga merasakan aura mengerikan dari Jiwa Naga. Penguasa abadi kuno bintang dua, jadi begitulah adanya. Pelindung Tianhen bergumam dalam hatinya, seolah-olah dia sudah menebak sesuatu. Fraksi utama mana di alam abadi kuno yang memprovokasi Tuan Feng? Mereka benar-benar mengirim begitu banyak penguasa Jiwa Naga. Penguasa abadi kuno Yan Chen bingung. Kekuatan Jiwa Naga itu mengerikan, dan telah mengguncang seluruh dunia abadi kuno. Selain dari tiga faksi kuno, siapa yang berani memprovokasinya? Bukankah ini seperti mencari kematian? Tetua Agung Heking menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak dapat memikirkan faksi besar manapun yang berani memprovokasi Jiwa Naga. Melapor kepada Lord Ancient Immortal Sovereign, ini bukan faksi besar yang memprovokasi Jiwa Naga. Ini adalah balas dendam Jiwa Naga. Pelindung Tian Hen berkata dengan hormat. Balas dendam, penguasa abadi kuno Yan Chen, tetua Heking, dan yang lainnya menatap pelindung Tian Hen dengan kaget. Pavilion Bulan Abadi. Fraksi utama manakah yang akan dihadapi oleh Jiwa Naga? Apakah perlu mengirim begitu banyak ahli? Arah ini adalah alam surga abadi. Siang Yuantian berkata dengan bingung. Ratusan penguasa abadi kuno dan lebih dari seribu penguasa abadi kuno. Apakah ini kekuatan sejati Jiwa Naga? Tetua Agung Suan Yue ketakutan. Aku tidak percaya. Kekuatan Jiwa Naga tampaknya telah meningkat pesat. Penguasa abadi Wuli yang terkejut, dan wajah tuanya pucat. Itu bukan, tampaknya, itu benar. Kekuatan penguasa Jiwa Naga telah meningkat lagi. Seorang tetua berkata dengan ngeri. Alam surga abadi. Ketika penguasa Jiwa Naga melangkah ke alam abadi surga, banyak golongan besar dan kecil merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Tekanan yang amat mengerikan mengguncang semua orang hingga mereka tidak bisa bergerak. Ini adalah arah menuju surga penerangan abadi. Jiwa Naga tidak akan membiarkan musuh manapun pergi. Penguasa abadi King Ran adalah pendukung Heaven Illumination Immortal Abode. Abode abadi penerangan surga telah rampung. Faksi-faksi utama langsung menebaknya. Hunian abadi penerangan surga. Ye Hao Chang, para tetua, dan para petinggi sangat ketakutan. Jiwa Naga akhirnya datang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Hunian abadi penerangan surga telah tamat. Ye Hao Chang sudah kehilangan akal sehatnya dan sangat ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Hong Yun benar-benar tercengang, dan wajahnya lebih pucat daripada orang mati. Mengapa Jiwa Naga datang saat ini? Liu Sinir juga tercengang. Dia mengira Jiwa Naga telah melepaskan Heaven Illumination Immortal Abode, dan dia kembali. Namun tak seorang pun menduga Jiwa Naga akan datang. 3.298 Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Sinir sudah kehilangan akal sehatnya. Pikirannya kosong dan dia tidak bisa tenang. Jelas saja, sudah terlambat untuk meninggalkan Tenso Immortal Abode. Liu Sinir menyesal telah kembali. Jika tidak, setidaknya dia bisa melarikan diri bersama keluarga Liu. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Keputus asaan seperti itu tidak pernah sekuat ini. Sudah berakhir, Tenso Immortal Abode telah selesai. Ayo kita lari menyelamatkan diri. Berhasil atau tidak, kita harus mencoba. Lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Tuan muda seharusnya tidak memprovokasi Jiwa Naga. Sekarang Jiwa Naga ada di sini, kita semua akan mati. Para pengikut Tenso Immortal Abode ketakutan dan putus asa. Banyak dari mereka berlari menyelamatkan diri, berharap bisa selamat. Dalam menghadapi Jiwa Naga yang menakutkan, Tenso Immortal Abode yang kecil tidak berdaya. Dewa kuno Jiwa Naga manapun bisa membunuh mereka. Ngeunya, bawa Yun, R pergi. Ayo pergi. Ye Hao Chang berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa takutnya dan berteriak dengan cemas. Ibu, ayo kita lari, kata Ye Hong Yun dengan ngeri. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Tenso Immortal Abode adalah neraka dan dia tidak sabar untuk melarikan diri. Jika dia tahu Jiwa Naga akan datang, Ye Hong Yun lebih suka bersembunyi di jurang api gelap. Menyesali. Penyesalan yang tak berujung memenuhi hatinya. Kita tidak punya tempat untuk lari. Nyonya Ye menggelengkan kepalanya putus asa. Dia sudah menyerah untuk melarikan diri. An Yang He berkata dengan ngeri dan putus asa, kemanapun kita lari, siapapun yang ingin dibunuh oleh Jiwa Naga akan mati. Semua orang di dunia abadi kuno tahu betapa mengerikannya Jiwa Naga. Jika Jiwa Naga ingin menghancurkan kediaman abadi Tenso, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Us-us. Saat Tenso Immortal Abode sedang putus asa dan banyak pengikut berlarian menyelamatkan diri, lima sosok muncul di langit di atas istana. Lima Dewa Perang Jiwa Naga Aura yang amat mengerikan menyelimuti Tenso Immortal Abode dan semua orang langsung berlutut. Lima Dewa Perang Jiwa Naga Ye Hao Chang dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka tidak bisa bernafas. Segala macam orang menjadi takut setengah mati, organ-organ dalam mereka gemetar, dan jiwa mereka kacau balau. Lima Dewa Perang Jiwa Naga Keputus asaan menghinggapi setiap orang di dunian abadi penerangan surgawi. Swiss Swiss Dragon Soul Venerable muncul satu demi satu. Ratusan Immortal Venerable kuno dan lebih dari seribu Immortal Soverein kuno. Barisan yang merusak seperti itu jelas merupakan eksistensi paling menakutkan di dunia abadi kuno. Bahkan kekuatan Transcendent tidak akan memiliki ratusan yang mulia abadi kuno. Bahkan kekuatan kuno pun tidak ada. Ancient Immortal Venerables tidak mudah untuk dikultifasikan. Bahkan untuk kekuatan kuno, itu akan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Melihat begitu banyak Dragon Soul Venerable yang mengerikan, semua orang dari Heaven Illumination Immortal Abode menjadi sangat ketakutan. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah mereka telah membatu. Tidak perlu bagi jiwa naga untuk mengirim begitu banyak ahli untuk berhadapan dengan rumah abadi penerangan surgawi, bukan. Bunuh semua orang yang mencoba melarikan diri. Suara dingin dan agung kiutian bergema di seluruh sky Illumination Immortal Abode. Begitu kata-kata itu diucapkan, para murid yang melarikan diri itu begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Mereka segera berhenti, tidak berani bergerak sedikitpun. Sky Illumination Immortal Abode sunyi senyap dan udara dipenuhi keputusasaan. Hari ini, jiwa naga ingin menyelesaikan suatu masalah. Kiutian berkata dengan anggun saat tatapannya tertuju pada Ye Hongyun. Hanya dengan sekali tatapan saja sudah cukup membuat Ye Hongyun gemetar ketakutan. Ia merasa seperti seekor kelinci kecil yang sedang ditatap oleh seekor harimau ganas. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seolah-olah tatapan Kiutian melambangkan kematian. Ye Hongyun sangat ketakutan. Dia tidak tahu mengapa tatapan Kiutian tertuju padanya. Ye Hao Chang dan yang lainnya semua merasakan bahwa tatapan Kiutian tertuju pada Ye Hongyun. Apakah Ye Hongyun mendapat masalah lagi? Ye Hongyun. Kiutian bertanya dengan dingin, apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup? Ye Hongyun menggelengkan kepalanya karena ngeri dan tidak bisa berkata apa-apa. Tidakkah kau merasa aneh? Tanya Kiutian dingin. Ye Hongyun menggelengkan kepalanya lagi karena ngeri. Ye Hao Chang dan yang lainnya tidak tahu apa yang dibicarakan Kiutian. Kiutian menatap dingin ke arah Ye Hongyun dan berkata dingin, ketika kamu berada di alam jiwa abadi, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat pergi hidup-hidup karena jiwa naga takut pada alam abadi penerangan langit? Jiwa naga berani membunuh para ahli dari Aula Gusun. Mengapa dia tidak berani membunuhmu? Apakah kamu tidak memikirkannya? Persekutuan pil abadi bertarung dengan jiwa naga untuk pertama kalinya. Mengapa kau selamat ketika yang lainnya terbunuh? Tidakkah kau pikir itu aneh? Du Changqing memimpin tiga tetua kuil langit berkobar untuk menyerang jiwa naga. Pada akhirnya, semua orang di persekutuan pil abadi terbunuh, termasuk master abadi King Yan dan master abadi Dong Yan. Hanya kau yang selamat. Apakah kau masih merasa beruntung? Setiap kata-kata Kiutian bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Ye Hongyun. Pada saat ini, tidak peduli seberapa bodohnya Ye Hongyun, dia bisa menebak sesuatu. Ye Hongyun tidak akan pernah percaya bahwa dia beruntung atau beruntung. Semua orang di Sky Illumination Immortal Abode juga menyadarinya. Jika Kiutian tidak mengatakannya, mereka tidak akan memikirkannya. Mereka tidak akan meragukannya jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup pada percobaan pertama. Namun jika dia berhasil bertahan hidup dalam setiap pertempuran, mereka tidak dapat menahan rasa curiga. Jelas, seseorang tidak menginginkan Ye Hongyun mati. Siapa itu? Suara mendesing. Pada saat itu, sebuah sosok muncul. Salam, Panglima Besar, Kiutian dan semua supremasi jiwa naga lainnya berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Melihat ini, semua orang di Sky Illumination Immortal Abode terkejut. Orang yang datang adalah Panglima Agung Jiwa Naga, Kaisar Pertempuran. Kultivasi Kaisar Pertempuran telah mencapai alam Kaisar Abadi Kuno Bintang 7. Ye Hongyun, apakah kamu masih mengingatku? Kaisar Pertempuran mencibir. Itu kamu. Ye Hongyun terkejut. Dia mengenalinya sekilas. Ye Hongyun tidak pernah menyangka Kaisar Pertempuran ternyata adalah Panglima Besar Jiwa Naga. Kaisar Pertempuran mencibir. Apakah kau ingin tahu mengapa kau selamat? Aku bisa saja membunuhmu dalam pertempuran itu. Tetapi Panglima Tertinggi memerintahkanmu untuk pergi. Aku sengaja membiarkanmu pergi. Apakah kau pikir kau bisa lolos dengan kekuatanmu sendiri? Begitu banyak Dewa Abadi Kuno terbunuh. Bagaimana kau bisa lolos? Panglima Tertinggi memerintahkan. Ye Hongyun dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Mengapa Panglima Tertinggi Jiwa Naga memberikan perintah seperti itu? Kenapa? Kenapa Panglima Tertinggi tidak membunuhku? Ye Hongyun yang ketakutan bertanya dengan suara gemetar. Karena Panglima Tertinggi ingin membunuhmu secara pribadi. Kaisar Pertempuran mencibir. Apa? Membunuhku secara pribadi? Ekspresi Ye Hongyun berubah. Dia sepertinya telah menebak sesuatu. Semua orang di Sky Illumination Immortal Abode tercengang dan bingung. Ye Hongyun tidak memprovokasi Panglima Tertinggi Jiwa Naga. Ye Hongyun tidak akan berani memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan bahkan jika dia memiliki 10 ribu nyali. Bunuh Ye Hongyun sendiri? Bunuh Ye Hongyun sendiri. Liu Siner terus mengulang kalimat ini dalam benaknya. Gambaran musuh-musuh Ye Hongyun terus muncul dalam benaknya. Setelah beberapa saat, wajah cantik Liu Siner tiba-tiba bergetar. Dalam benak Liu Siner, akhirnya ada potret. Potret Jian Chou. Itu benar. Hanya Jian Chou yang ingin membunuh Ye Hongyun secara pribadi. Jian Chou. Itu Jian Chou. Liu Siner tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Tubuhnya yang halus bergetar hebat. 3.299 Bagaimana mungkin itu dia? Mustahil. Benar-benar mustahil. Itu tidak mungkin Jian Chou. Liu Siner baru saja menebak bahwa itu adalah Jian Chou. Tetapi dia tidak mau mempercayainya dan tidak bisa menerimanya. Jika benar-benar Jian Chou, seberapa besar pukulan yang akan diterimanya. Mungkinkah, mata Ye Hao Chang membelalak, dan ekspresinya menjadi semakin ketakutan. Dia tampaknya telah menebaknya juga. Nyonya Ye tercengang. Bagaimana mungkin dia? Tidak mungkin? Tidak mungkin dia. Selama seseorang tidak bodoh, setiap orang di Heaven Illumination Immortal Abode dapat menebak siapa yang perlu membunuh Ye Hongyun secara pribadi. Akan tetapi, bahkan jika mereka menebaknya, mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang murid kecil Istana Kaisar kegelapan menjadi Panglima Tertinggi Jiwa Naga? Ada begitu banyak jenius teratas di dunia abadi kuno, bagaimana mungkin giliran Jian Chou? Selamat datang, Panglima Tertinggi. Kaisar perang tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dengan hormat dan berteriak keras. Selamat datang, Panglima Tertinggi. Kelima dewa perang dan yang mulia Jiwa Naga semuanya berlutut dengan satu lutut dengan hormat dan berteriak dengan hormat. Itu penuh dengan pencegahan yang tak terkalahkan. Keraungan itu penuh dengan tekanan yang mengerikan, mengguncang jiwa orang-orang di surga penerangan abadi dan membuat jantung mereka berdetak kencang. Ketakutan yang hebat menyerbu hati mereka. Panglima Tertinggi Jiwa Naga yang misterius telah tiba. Suara mendesing. Sosok yang tiba-tiba muncul memancarkan aura amat mendominasi dan menakutkan, penuh keagungan, membuat orang-orang merasa seakan-akan sedang berhadapan dengan musuh besar. Siapa lagi kalau bukan Jian Chou? Jian Chou yang sekarang bukan lagi Jian Chou yang dulu. Aura mengerikan dan keagungan yang terpancar dari tubuh Jian Chou bagaikan seorang pemimpin super. Salam, Panglima Tertinggi. Teriak Jiwa Naga Mulia sekali lagi dengan penuh hormat. Jian Chou, itu benar-benar Jian Chou. Setelah melihat orang itu, mata indah Liu Siner langsung melebar luar biasa, dan dia tidak mempercayai matanya. Jian Chou, Ye Hong Yun tertegun di tempat, dan kepalanya terasa seperti akan meledak. Meskipun dia sudah menebaknya, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri tetap saja mengejutkan. Pada saat ini, Ye Hong Yun mengerti segalanya. Dia mengerti segalanya. Feng Jiulou sama sekali tidak mencari pendukung, dia sendiri adalah Jiwa Naga. Jian Chou sebenarnya adalah Panglima Tertinggi Jiwa Naga. Kultifasinya telah menembus ke Kaisar Abadi Kuno Bintang 2. Bagaimana ini mungkin? Mata Ye Hao Chang hampir keluar dari rongganya. Dalam waktu kurang dari setahun, Jian Chou berhasil naik pangkat dari Raja Abadi Kuno menjadi Kaisar Abadi Kuno. Dia bahkan telah menjadi Panglima Tertinggi Jiwa Naga. Bagaimana ini mungkin? An Yang He tercengang. Dia tidak bisa membayangkannya, apalagi memahaminya. Semua orang di Heaven Illumination Immortal Abode terkejut. Seolah-olah sambaran petir menyambar telinga mereka. Semua orang menatap Jian Chou dengan ngeri. Ria yang pernah diabaikan dan diejek oleh Heavenly Illumination Immortal Abode kini telah menjadi Kaisar Abadi Kuno dan Panglima Tertinggi Jiwa Naga. Transformasi yang mengerikan itu membuat semua orang tidak dapat mempercayai matanya. Bahkan kelima Dewa Perang Jiwa Naga yang agung harus bersikap hormat dan bahkan berlutut dengan satu kaki. Dapat dilihat betapa mengerikan otoritas Jiwa Naga itu. Apakah Tuhan sedang membalas dendam padaku? Apakah ini balasanku? Hati Liu Siner dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jian Chou suatu hari akan menonjol dan menjadi eksistensi yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Panglima Tertinggi Jiwa Naga merupakan eksistensi yang mulia. Kamu Hong Yun. Tatapan dingin Jian Chou menyapu ke arah Ye Hong Yun. Hanya dengan satu tatapan, Ye Hong Yun ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin keluar. Ye Hong Yun dapat merasakan aura mendominasi dan rasa percaya diri yang terpancar dari Jian Chou. Meskipun Jian Chou hanya seorang kaisar abadi kuno bintang 2 dan tidak sekuat kaisar abadi kuno bintang 4, kekuatan Jian Chou membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Kekuatan yang menggetarkan jiwa. Ye Hong Yun, kamu harus berterima kasih padaku karena bisa hidup sampai sekarang. Sekarang kamu seharusnya mengerti mengapa kamu tidak bisa membunuhku, kan? Karena akulah Panglima Tertinggi Jiwa Naga. Aku mengendalikan semua penguasa Jiwa Naga. Kata Jian Chou dengan arogan. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, memberi isyarat kepada penguasa Jiwa Naga untuk berdiri. Para pakar utama Jiwa Naga, termasuk raksasa, semuanya dengan hormat mundur ke belakang Jian Chou. Jian Chou harus bersikap sombong sekarang. Dia ingin menginjak-injak Ye Hong Yun di bawah kakinya dan menghancurkan semua yang dimiliki Ye Hong Yun. Jian Chou mengambil beberapa langkah di udara dan berkata dengan dingin, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu? Ketika aku berhasil mencapai alam kaisar abadi kuno, aku akan datang dan menemuimu. Aku di sini sekarang. Ye Hong Yun menatap Jian Chou dengan ketakutan dan keterkejutan. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kau masih ingat bagaimana kau mempermalukan kepala istana dan tetua istana kaisar mistik? Bagaimana kau mempermalukan aku di hadapan semua kekuatan utama di dunia abadi sejati? Apakah kau masih ingat bagaimana kau mempermalukanku di istana kaisar mistik? Hari ini, aku akan mengembalikan semuanya kepadamu. Kata Jian Chou dingin. Amarah yang mengerikan sudah membara. Kakak Jian Chou, aku minta maaf. Aku minta maaf. Liu Siner berkata dengan takut. Dia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tidak mengkhianati Jian Chou, Liu Siner akan menjadi istri panglima tertinggi hari ini. Bahkan jika dia tidak pergi bersama Ye Hong Yun, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Kau tidak bersalah padaku. Kau bebas memilih. Kau tidak ada hubungannya denganku. Liu Siner yang kukenal sudah meninggal. Kau bukan dia. Jian Chou berkata dengan dingin. Dia bahkan tidak melihat Liu Siner. Perasaannya terhadap Liu Siner sudah lama hancur. Kata-kata dingin Jian Chou langsung membuat Liu Siner terpuruk. Dia tahu bahwa tidak ada harapan lagi. Apakah dia wanita yang mengkhianati panglima tertinggi? Ye King Yu melirik Liu Siner. Matanya yang indah berkilat jijik. Yang mulia jiwa naga dan yang lainnya juga memandang Liu Siner. Ye Hong Yun, lakukanlah. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Jian Chou berkata dengan dingin. Dia meraih udara dan mengeluarkan pedang abadi kuno kelas 7. Aura yang bergejolak dan sombong meledak. Yun, R, ini kesempatanmu. Lakukan yang terbaik. Mungkin kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Ye Hao Chang dengan cepat menyampaikan suaranya. Ye Hong Yun yang ketakutan tiba-tiba tersadar. Wajahnya menjadi muram. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Jian Chou. Anda sendiri yang mengatakannya. Sebagai kaisar abadi kuno bintang 4 dan salah satu jenius alam abadi surga, Ye Hong Yun cukup percaya diri dengan kekuatannya. Bahkan jika Jian Chou memulai teknik pangu, dia yakin bisa mengalahkannya. Sudah ku bilang. Tapi kalau kalah, kau harus tahu akibatnya. Kata Jian Chou dingin. Matanya penuh dengan niat membunuh. Yang mulia jiwa naga tidak akan ikut campur. Ye Hong Yun bertanya dengan suara yang dalam. Yang mulia jiwa naga, dengarkan perintahku. Tidak seorang pun diizinkan untuk ikut campur. Tahanan Tian. Jika ada yang mengganggu. Bunuh tanpa ampun. Perintah Jian Chou dengan anggun. Saya mematuhi perintah panglima tertinggi. Tahanan Tian menjawab dengan hormat. Mampu mengendalikan lima dewa perang besar jiwa naga yang kuat adalah hal yang sangat patut dibanggakan. Ayo, Ye Hong Yun, tunjukkan padaku kekuatan jeniusmu. Kata Jian Chou dingin. Kekuatan garis keturunan dewa naga di tubuhnya perlahan meningkat. 3300. Berdengung. Berdengung. Ye Hong Yun mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan senjata abadi kuno kelas 6. Aura kekerasan menyapu keluar dan kekuatan mengerikan mengguncang seluruh kediaman abadi penerangan surgawi. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dalam sekejap, kekuatan tempur Ye Hong Yun naik ke puncak alam kaisar abadi kuno bintang 4. Dia hampir menerobos ke alam kaisar abadi kuno bintang 5. Dia sangatlah kuat. Jian Chou, kau mencari kematian. Teriak Ye Hong Yun dengan marah. Matanya menyipit dan memancarkan niat membunuh. Sejak Jian Chou datang ke rumahnya, Ye Hong Yun tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ye Hong Yun tahu betul bahwa tidak peduli siapa yang menang atau kalah hari ini, dia tidak akan bisa hidup. Karena dia tidak bisa hidup, dia tentu akan menyeret Jian Chou bersamanya. Kau sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Aku juga cukup percaya diri dengan kekuatanku sendiri. Kata Jian Chou dingin. Auranya meningkat dengan cepat. Pedang abadi kuno kelas 7 langsung meningkatkan kekuatan tempur Jian Chou ke puncak alam kaisar abadi kuno bintang 2. Saat kekuatan garis darah Dewa Naga diaktifkan, kekuatan tempur Jian Chou meningkat lagi dan menembus alam kaisar abadi kuno bintang 3. Seiring garis keturunan Dewa Naga menjadi semakin kuat, kekuatan tempur Jian Chou kembali menembus ke alam kaisar abadi kuno bintang 4 dan terus meningkat. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Bagaimana Jian Chou bisa memiliki kekuatan yang begitu mendominasi? Ye Hong Yun tercengang. Kepercayaan dirinya langsung hancur. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu benar-benar berhasil menembus alam kaisar abadi kuno bintang 4. Bagaimana ini mungkin? Jian? Bagaimana panglima tertinggi jiwa naga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 2 bintang? Itu adalah kekuatan garis keturunan yang sangat mengerikan. Tuan mudah bukanlah tandingan Jian Chou. Jian Chou pasti telah mengembangkan teknik pangu. Ye Hao Chang, An Yang He, dan para ahli serta murid lainnya dari Heavenly Illumination Immortal Abode semuanya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Jian Chou? Dalam waktu kurang dari setahun, kultifasi Jian Chou berhasil menembus alam dewa abadi kuno ke alam kaisar abadi kuno. Dia juga memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan jenius terkuat di alam abadi kuno tidak dapat memiliki kecepatan kultifasi yang tidak dapat dipahami seperti itu. Liu Siner terkejut dan tidak percaya. Apakah dia masih Jian Chou yang sebelumnya? Liu Siner menatap kosong ke arah Jian Chou yang perkasa dan mendominasi. Dia bahkan menduga bahwa ada orang lain yang meniru penampilan Jian Chou. Jian Chou sudah terlalu banyak berubah. Dia sama sekali bukan Jian Chou yang dikenalnya. Jian Chou hari ini membuatnya merasa sangat asing. Ini disebut pertumbuhan. Hanya dengan mengalami rasa sakit dan kebencian seseorang dapat tumbuh dan menjadi lebih kuat. Kekuatan yang dilepaskan Jian Chou tidak hanya mengejutkan Heavenly Reflection Immortal Abode, tetapi juga Dragon Soul Sovereign. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan Dewa Naga terlalu mengerikan. Sungguh penindasan yang dahsyat, Ye King Yu mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan air tertinggi Dewa Kuno Bintang 8 miliknya sedang ditekan oleh kekuatan garis keturunan Jian Chou. Tidak hanya Ye King Yu, tetapi semua yang mulia jiwa naga yang hadir, termasuk Kiyu Tian, ditindas oleh garis keturunan Jian Chou. Penekanan kekuatan garis keturunan. Kiyu Tian sedikit mengernyit saat dia merasakan kekuatan di tubuhnya melemah dengan sendirinya. Mata Cusitian membelalak kaget. Apakah ini kekuatan Panglima tertinggi? Ini sungguh mengerikan. Aku tidak percaya. Kekuatan seorang Panglima tertinggi benar-benar mengerikan. Kekuatan kita sedang ditekan. Zan Huang berkata dengan kaget, wajahnya pucat. Sungguh kekuatan garis keturunan yang dahsyat. Jika seorang Panglima tertinggi berhasil menembus alam pemuja abadi kuno, itu pasti akan lebih mengerikan lagi. Kata Yan Hu penuh semangat. Garis keturunan Dewa Naga sungguh mendominasi. Ini adalah pertama kalinya para Dragon Soul Venerables melihat Jian Chou beraksi. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Jian Chou begitu abnormal. Ye Hong Yun, ku harap seorang jenius dari Heaven Immortal Domain sepertimu tidak akan mengecewakanku. Jian Chou berkata dengan dingin saat niat membunuhnya yang dingin dan berdarah besi tertuju pada Ye Hong Yun. Wajah Ye Hong Yun yang terkejut menjadi gelap. Ia berpikir, kekuatan Jian Chou mungkin tidak lebih rendah dariku. Aku harus menyerang dengan sekuat tenaga dan mencoba membunuhnya dalam satu serangan. Aku tidak bisa memberinya kesempatan untuk menggunakan teknik Pangu. Ye Hong Yun menatap tajam ke arah Jian Chou. Dia segera menggunakan teknik gerakannya dan menghilang dalam sekejap mata. Us-us. Puluhan bayangan muncul di sekitar Jian Chou. Bayangan itu begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ekspresi Jian Chou tidak berubah. Dia berdiri diam dan penuh percaya diri. Semakin percaya diri Jian Chou, semakin tidak percaya diri Ye Hong Yun. Pada akhirnya, dia tidak berani menyerang dan mundur. Wajah Ye Hong Yun menjadi gelap. Dia mengerutkan kening dan berpikir, tidak ada satu pun cacat. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Dalam waktu kurang dari setahun, apakah Jian Chou benar-benar menjadi begitu kuat? Dia tidak berani menyerang. Gui Su terkejut. Kiyu Tian berkata dengan acuh tak acuh, aura Panglima tertinggi terlalu kuat. Selain itu, kekuatan garis keturunannya benar-benar menekan Ye Hong Yun. Pikiran Ye Hong Yun terpengaruh. Dia tidak berani menyerang. Semua orang dari Heaven Illumination Immortal Manor terkejut. Jika Ye Hong Yun dikalahkan, itu berarti semua orang dari Heaven Illumination Immortal Manor akan mati. Apa? Anda tidak berencana untuk menyerang. Ini tidak seperti dirimu, Ye Hong Yun. Jian Chou berkata dingin sambil menatap Ye Hong Yun dengan jijik. Wajah Ye Hong Yun berkedut hebat. Dia menggertakan giginya dan telapak tangannya berkeringat saat dia memegang pedang abadi kuno. Ini adalah pertama kalinya Ye Hong Yun menghadapi situasi seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan kuat yang tidak berani menyerang. Jian Chou memberinya terlalu banyak tekanan. Jika kau takut, aku hanya akan menggunakan satu tangan. Jian Chou berkata dengan dingin sambil meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Tidak masuk akal, beraninya kau meremehkanku. Ye Hong Yun sangat marah. Dia tidak tahan melihat Jian Chou meremehkannya. Jian Chou tidak berekspresi. Dia berkata dengan dingin, aku berdiri di sini dan kau tidak berani menyerang. Seberapa tinggi kau ingin aku memandang rendah dirimu? Ledakan. Ye Hong Yun sangat marah. Matanya merah. Dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan melesat keluar dengan keras disertai ledakan keras. Yun, tenanglah. Jangan terpengaruh olehnya. Ye Hao Chang mengingatkannya melalui telepati. Namun, Ye Hong Yun yang marah tidak mendengarkannya. Wus. Ding ding ding. Berdengung berdengung. Detik berikutnya, tubuh Ye Hong Yun berubah menjadi sinar hijau dan melancarkan serangan gila-gilaan. Serangannya ganas dan kuat. Bayangan pedangnya terus-menerus berkelebat dan kekuatan benturannya tak terkendali. Namun, Jian Chou tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya bahkan tidak berubah. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menangkis semua serangan Ye Hong Yun. Jian Chou. Pergilah ke neraka. Ye Hong Yun meraum marah. Dia mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah. Jian Chou hanya meliriknya. Ekspresinya tidak berubah saat dia mengayunkan pedangnya. Ding. Berdengung berdengung. Mereka beradu keras lagi. Kekuatan cahaya pedang itu liar namun masih belum mampu menggoyahkan Jian Chou. Bagaimana ini mungkin? Semua seranganku diblokir. Kekuatanku sama sekali bukan ancaman baginya. Ye Hong Yun terkejut. Kekuatanmu terlalu lemah dan kecepatanmu terlalu lambat, kata Jian Chou dingin.